Halo Toku Fans, selamat datang di channel Arang Studio Takeshi Tsuruno Toku Fans pasti sudah tidak asing lagi dengan pemeran Shin Asuka dalam seris Ultraman China yang pernah tayang pada tahun 1997-1998 di negeri matahari terbit, yaitu Jepang Jadi di video kali ini, aku akan membahas sedikit kenapa adegan Takeshi Tsuruno atau Shin Asuka tidak diperlihatkan di Ultraman Chronicles Z Bersama saya Admin Gaze, dan selamat menyimak videonya Tidak adanya Shin Asuka di Ultraman Chronicles Z, tentu saja membuat sebagian Ultra Fans kecewa Aku sendiri juga kecewa sih, kenapa karakter Asuka tidak ditampilkan di Ultraman Chronicles Z Seperti yang kalian lihat, yang atas ini adalah yang aslinya, asli yang dari Ultraman Dainanya sendiri, terus yang di bawah versi Ultraman Chronicles Z-nya Takeshi juga menyampaikan kekecewaannya di postingan Twitter, bahwa dirinya sangat bersemangat ingin memperlihatkan kepada anaknya yang masih berusia 4 tahun Ketika ditonton, tidak ada penampilan Asuka di sana, yang membuat sang anak bertanya Ayah, kemana? Jadi, kenapa pihak sebenarnya tidak menampilkan Takeshi Tsuruno atau Shin Asuka di Ultraman Chronicles Z? Jadi, ini alasannya, bisa dibaca sendiri ya Aku juga mau ngasih tau ke kalian, kalau Ultraman Max akan kembali tayang di Indonesia di channel RTV Untuk info kapan tayangnya, bisa kalian cek di IG-nya at Langit RTV Atau Facebook-nya juga boleh di Langit RTV Jadi, mungkin itu saja untuk pembahasan kita tentang kenapa Shin Asuka tidak ditampilkan di Ultraman Chronicles Z Mohon maaf bila ada salah kata Saya Admin Case, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya Meanwhile